Intro B2 Spirit, sang hantu di langit, legenda yang begitu mahal. Di sebuah hangar rahasia di California, perlahan-lahan pintu hangar terbuka. Dan sebuah pesawat muncul ke hadapan publik untuk pertama kalinya. Bukan pesawat biasa, ia tidak memiliki ekor, tidak memiliki badan pesawat yang jelas. Dan sayapnya membentang lebar seperti kelelawar raksasa. Dunia terdiam menatap sebuah mesin yang seolah-olah berasal dari film fiksi ilmiah. Ini adalah mesin perang paling mematikan yang kekuatannya terletak pada keheningan. Bukan tentang kecepatan atau suara mesin yang mengekankan telinga. Melainkan tentang menjadi tak terlihat, menghapus jejaknya sendiri. Nama pesawat itu adalah B2 Spirit. Ia adalah jawaban Amerika Serikat atas ancaman sistem pertahanan udara Uni Soviet. Pesawat yang dirancang untuk satu tujuan. Menembus wilayah musuh tanpa pernah terdeteksi. Menjatuhkan muatan dan kembali dengan selamat. Selama tiga dekade, B2 Spirit menjadi simbol kekuatan udara yang misterius dan menakutkan. Membuktikan bahwa di era modern, pertempuran tidak lagi dimenangkan oleh kecepatan, melainkan oleh keheningan. Ia adalah sebuah legenda yang mewujud. Membuktikan bahwa dengan teknologi yang tepat, pesawat bisa menjadi bayangan di langit. Ini adalah sebuah kisah dibalik bomber yang begitu mahal, begitu langka, dan begitu menakutkan. Ini adalah kisah dibalik legenda, sebuah mahal karya teknologi yang begitu mahal hingga menjadikannya mitos. Itulah filosofi dibalik pesawat bomber B2 Spirit. Bagian 1, Kelahiran Sang Legenda di Era Perang Dingin Kisah B2 Spirit dimulai di Era Perang Dingin yang memanat. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet telah mengembangkan sistem radar dan pertahanan udara yang begitu canggih, sehingga pesawat tempur dan bomber Amerika Serikat kesulitan menembus wilayah mereka. Pentagon menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah kartu AS baru. Sebuah pesawat yang bisa melewati sebuah sistem pertahanan ini tanpa terdeteksi. Proyek ambisius bernama Avincer Technology Bomber atau ETP pun dimulai. Northot German, perusahaan yang sama yang kini membuat B-21 Raider, mendapatkan kontrak rahasia untuk menciptakan bomber yang akan mendefinisikan ulang arti dari sebuah pesawat militer. Hasilnya adalah B-2, sebuah pesawat yang tidak lagi berfokus pada kecepatan, melainkan pada ketidakberadaan. Bagian 2. Membedah Teknologi Hantu Apa yang membuatnya tak terlihat? Jika B-2 Spirit adalah hantu, maka teknologi dibaliknya adalah mantra-nya. Seluruh pesawat ini dirancang dari awal hingga akhir dengan satu filosofi soul. Desain Flying Wing inilah fitur paling ikonik. B-2 tidak memiliki ekor vertikal yang biasanya menjadi sumber pantulan radar. Bentuk sayap terbang yang unik ini menyebarkan gelombang radar ke berbagai arah, membuatnya nyaris tidak terlihat di layar. Material menyerap radar atau RIM, seluruh badan B-2 dilapisi dengan material komposit khusus yang mampu menyerap gelombang radar. Bahan ini sangat sensitif dan memerlukan perawatan yang sangat rumit, yang menjadi salah satu alasan mahalnya biaya operasional B-2. Posisi mesin tersembunyi. Empat mesin B-2 ditempatkan di dalam badan pesawat. Selain itu, gas buangannya didinginkan sebelum dikeluarkan. Strategi ini dirancang untuk mengurangi jejak panas atau infrared resignature yang bisa dideteksi oleh rudal pencari panas. Gabungan dari sebuah teknologi ini membuat B-2 Spirit memiliki jejak radar seukuran seekor burung besar. Sebuah pencapaian yang luar biasa pada masanya. Bagian 3. Sang Bomber dalam pertempuran dari rencana ke realitas. Berbeda dengan B-2-1 yang masih dalam pengembangan, B-2 Spirit telah membuktikan kehebatannya di medan perang. Misi tempur pertamanya adalah dalam perang Kosovo. Sudah tahun 1999, B-2 terbang langsung dari pangkalan di Amerika Serikat menembus pertahanan udara Serbia tanpa terdeteksi. Menjatuhkan bom dan kembali ke pangkalan dalam misi yang berlangsung lebih dari 30 jam. Kesuksesan ini diulang dalam perang Afganistan dan perang Irak. B-2 Spirit mampu menjatuhkan muatan bom presisi dalam jumlah besar dari ketinggian yang sangat aman. Melumpuhkan target strategis musuh tanpa pernah menghadapi perlawanan udara. Keberadaannya di medan perang tidak hanya memiliki efek fisik, tetapi juga efek psikologis yang sangat luar biasa. Menjadi simbol kekuatan tak terhentikan bagi musuh. Bagian 4, kontroversi dan nasib yang tragis. Meskipun kehebatannya tak terbantahkan, B-2 Spirit adalah pesawat yang terlalu bagus dan terlalu mahal. Biaya riset dan pengembangan yang besar membuat harga per unitnya melambung tinggi. Mencapai sekitar 2,1 miliar dolar per unit jika dihitung dengan inflasi saat ini. Biaya yang selangit ini membuat Kongres Amerika Serikat memangkas jumlah pesawat yang diproduksi secara drastis. Dari rencana awal 132 unit menjadi hanya 21 unit. Keputusan ini menjadikan B-2 Spirit sebagai salah satu pesawat militer paling langka dan paling mahal yang pernah dibuat. Mahalnya biaya tidak berhenti di produksi. Perawatan B-2 sangat rumit, terutama untuk lapisan self-nya yang sensitif terhadap cuaca. Biaya operasionalnya juga sangat tinggi, sehingga pesawat ini hanya digunakan untuk misi-misi yang paling penting. Bagian 5, Warisan Abadi dan Transisi Generasi Meski usianya terus bertambah, B-2 Spirit tetap menjadi salah satu aset strategis paling penting bagi Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari triad nuklir Amerika dan masih menjadi platform serangan udara yang tak tertandingi di dunia. Namun, di era B-2 ini perlahan mulai berakhir. Berkat pelajaran berharga yang didapat dari B-2, Amerika Serikat kini melahirkan hantu baru, B-21 Rider. B-21 dirancang untuk menjadi pengganti B-2 Spirit. Tetapi, dengan filosofi yang lebih pragmatis, ia akan memiliki kemampuan siluman yang lebih canggih, biaya operasional yang lebih rendah, dan diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Transisi dari B-2 ke B-21 adalah bukti bahwa warisan teknologi B-2 tidak akan mati. Ia akan terus hidup dalam wujud yang lebih modern, efisien, dan lebih terjangkau. Memastikan dominasi udara Amerika tetap terjaga. Jadi, pada akhirnya, B-2 Spirit adalah sebuah paradok. Ia adalah sebuah maha karya teknologi yang membuktikan bahwa siluman adalah kunci peperangan modern. Namun, ia juga merupakan pelajaran tentang bahaya dari ambisi yang tak terbatas. B-2 Spirit adalah legenda yang mengubah aturan perang, simbol kekuatan yang sangat langka. Kini, dengan kedatangan B-21 Rider, B-2 Spirit akan secara bertahap pensiun. Ia akan digantikan oleh hantu baru yang lebih canggih dan yang terpenting lebih terjangkau. Meskipun begitu, warisan B-2 Spirit sebagai bomber yang menjadi bayangan di langit akan tetap abadi dalam sejarah militer. Menurut Anda, apakah biaya B-2 Spirit yang sangat mahal sebanding dengan kehebatan yang dimilikinya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video mendalam lainnya seputar teknologi pertahanan global.